Hai semua video kali ini aku akan tunjukin proses aku melukis artwork mix media dikali ini aku bakal pakai watch mix dengan watercolor untuk buat sebenarnya sih aku masih belajar ya tapi karena banyak yang penasaran dengan step-by-stepnya aku share dalam bentuk video timelapse seperti ini kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah atau follow Instagram pika popin Oke so let's start jadi untuk awalnya aku pakai watercolor dulu untuk orangnya karena agenda aku masih belum terlalu ngerti ya gimana cara ngelarna orang atau portrait pakai water pakai gouache terus it's very tricky nanti deh one day kalau aku udah bisa aku akan share juga so pertama-tama kita campur dulu skin tone-nya dipalet and then kasih base layer warna kulit warna rambutnya juga dan setelah kering tiap layarnya aku tambahin dengan penyakit selanjutnya yang warna lebih gelap dan gitu seterusnya sampai mencapai dimensi yang sudah sesuai sama mau aku kayak gitu nah disini aku pakainya brush snap tune yang nomor empat ini kuasnya dia ujungnya pointy banget jadi aku nggak perlu ganti-ganti kuas lagi untuk bikin detail seperti mata alis maupun garis bibir ya jadi cukup pakai kuas satu ini aja aku udah bisa bikin detail kecil-kecil maupun area lebar seperti kulit atau rambut again kalau kalian masih masih merasa kesulitan kalian bisa ikutin brush control exercise di YouTube aku juga di video yang lain jadi itu gunanya supaya kita bisa ngontrol kuas seperti ini jadi bisa di aplikasiin kecil banget ataupun lebar oke setelah orangnya jadi selanjutnya aku pakai gouache nah disini aku punya gouache 42 warna yang share in jar jadi aku taruh di jar kecil-kecil kayak gini karena ukuran aslinya dia besar banget 90 mili per warna dan dia 42 warna so aku masukin ke tempat kecil-kecil supaya lebih gampang masukinnya atau ngambil-ngambilinnya nah tinggal dike terus kita tinggal campur-campurin aja di palet mix warna sesuai yang aku mau disini aku mau bikin sunflower kecil-kecil jadi warnanya hijau terus aku lupa taruh masking tape jadi kita taruh masking tape untuk secure papernya supaya nggak geser kemana-mana dan supaya cap gouache-nya nggak black bear ke meja juga so aku mulai ngewarnain base color dari sunflower fieldnya ini warnanya kalau gouache aku ngerasa lebih bagus kalau start dari warna yang gelap dulu jadi kita base colornya atau sunflower fieldnya kira-kira mau segede apa selebar apa diwarnai dulu dengan warna gelap diusahain aku usahain serapi mungkin ya supaya nggak nabrak atau nutupin portrait orang yang tadi terus aku tambahin warna yang lebih muda campurin dengan kuning warna yang tadi itu gunanya supaya kasih dimensi jadi sunflower field kan dia ada dimensi ya jadi warnanya hijaunya nggak cuman satu aja so dicampur-campur aja campurin juga warnanya lebih muda campurin putih terus aku sering lupa swatch sih tapi sebisa mungkin kalau kalian mau coba kalian always swatch di kertas jadi warna yang kalian campurin di swatch dulu apakah itu udah bener belum ya warna yang kalian mau kayak gitu aku sih sering lupa nah warna yang lebih muda gunanya untuk bikin detail kayak rumput-rumput atau gimana nah itu baru mulai di aplikasiin setelah warna dasar gelapnya selesai setelah itu baru tambahin warna gelap lagi yang lebih gelap dari warna dasar itu untuk kasih depth ke rumput-rumputnya jadi kayak karena dia ada rumput logikanya dia ada bagian yang gelap-gelap di bawahnya rumput jadi kayak nggak kelihatan atau lebih gelap lagi karena dia ada di dasar rumput nah itu aku taruhnya di bawah-bawah atau di bagian yang kira-kira ada di bagian dasar banget gitu ya oke again karena gouache aku masih belum terlalu bisa atau mastering gouache ya jadi kadang-kadang aku masih suka ulang proses yang sebelumnya jadi kok setelah habis bikin yang putihnya maybe atau warna yang lebih terang terus aku merasa oh ternyata yang gelap masih kurang kayak gitu-gitu nah itu aku ulangin lagi aku ulangin lagi nah jadi bisa masih main lebih banyak main feeling sih jadi oh kayaknya bagian yang terang kok terlalu terang banget jadi kurang bergradasi nah itu boleh ditambahin lagi nah disini aku udah mulai mau ngewarnain sunflowernya so disini aku pakai gouache dari kusakabe jadi campur sama punya Mia dua-duanya bagus ya jadi kalau kusakabe dia lebih yang ke artist grade gitu and then oh disini gouache putih aku udah mulai kering di cup punya Mia so udah aku kasih air tadi terus aku random dulu agak berapa lama baru bisa dicolek jadi kalau kalian punya gouache terus kering it's okay ya kalian bisa kasih air terus tinggalin aja oke jadi aku mulai start ngelarnain sunflowernya aku pakai warna orange yang udah dicampur tadi dulu diwarnai aja diratain semua and then kalau misalnya di bagian yang memang belum ada sketsanya jadi guache tuh kalau menurut aku untuk style yang seperti ini bisa diaplikasikan langsung kayak spontanis gitu nggak perlu sketsa langsung aja dikira-kira posisinya dimana langsung digambar dan posisi atau ukurannya aku sesuaiin jadi misalnya kayak deket orangnya itu lebih gede terus yang di bagian jauh-jauh di belakang nanti bakalan lebih kecil-kecil gitu terus untuk layer berikutnya selanjutnya aku pakai warna yang lebih muda jadi campurin putih untuk kasih dimensi selanjutnya aku tambahin orange yang lebih tua lagi untuk bikin dan aku juga ngerasa kalau warna kuningnya terlalu cerah so serunya kalau gua sih gini ya dia forgivable banget jadi kalau kalian ngerasa masih gini-gini kalian tinggal tumpukin aja next aku bikin lagi warna kuningnya jadi aku pengen sunflowernya dia kayak banyak layer gitu jadi ditambahin lagi warna kuningnya lagi jadi kayak ada layer-layer di belakangnya yang warna sebelum-sebelumnya tadi oke last step tinggal sunflower yang jauh-jauh itu tinggal dititik-titikin aja jadi nggak perlu dibentuk sunflowers terus dikasih highlight putih-putih jadi supaya ada dimensinya and then we are done semoga kalian enjoy dengan video kali ini jangan lupa subscribe like video ini ataupun comment kalau kalian punya pertanyaan jadi aku bisa bikin video-video seperti ini lebih sering lagi thank you so much for watching bye bye selamat menikmati